Seorang aktivis wanita Amerika tewas di tepi barat. Perempuan itu ditebak saat melakukan protes menentang permukiman Israel di tepi barat yang diduduki. Gedung Putih mengatakan pihaknya sangat rusik dengan kematian wanita yang menurut para pejabat Palestina dan saksi mata, dikatakan ditebak di kepala oleh tentara Israel. Perempuan itu ditebak saat melakukan protes menentang permukiman Israel di tepi barat yang diduduki. Gedung Putih juga menyuruhkan agar Israel menyelidiki pembunuhan wanita tersebut yang telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat internasional. Dilansir dari Guardian, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasi kematian Aisyadur S.G.E.G. 26 tahun, seorang aktivis perdamaian sukarelawan dari Gerakan Solidaritas Internasional atau ASM yang anti pendudukan. E.G. yang berkeluarga negaraan ganda Amerika Serikat Turki meninggal pada Jumat 6 September 2024 setelah ditebak secara fatal dalam sebuah protes rutin terhadap perluasan pemukiman di Beita dekat Nablus. Demikian dilaporkan kantor berita resmi Palestina Wafa. ISM yang mengorganisasi relawan asing di wilayah Palestina mengatakan bahwa pasukan Israel dengan sengaja menembak dan membunuh seorang aktivis hak asasi manusia internasional dalam aksi unjuk rasa mingguan pada Jumat pagi. ISM tidak menyebutkan nama relawan tersebut. Sementara itu, keluarga korban telah meminta privasi saat mereka berduka atas kehilangannya tambah pernyataan itu. Amerika Serikat sendiri belum menyimpulkan apakah Aisyadur telah ditembak oleh pasukan Israel. Duta besar Amerika Serikat untuk Israel yakni Jacob Liu menggemakan komentar-komentar tersebut dengan memposting di X dengan bela sungkawa terdalam kepada keluarga dan orang-orang yang dicintai Aisyadur. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!